Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Teman-teman media yang saya hormati Teman-teman media Yang saya hormati Yang saya cintai dan saya banggakan Saya Bersama tim hukum saya Sudara Rahmat Riyadi S.A.M Saudara Bui Rangga Saudara Awfar Alwafi S.A.M Dan Saudara Rahmat Rizki Jadi lagi magang di kantor saya Didampingi oleh Keluarga saya Istri saya Ibu Haja Nur Eliharianirambi S.A.G.M. Bersama dengan Ibu Ade Suryani Ahli media kebidana Teman-teman semua Pada sore hari ini Atau malam hari ini Saya baru saja selesai Saya baru saja selesai Mendampingi Ahli Maaf saksi Yang saya ajukan Dan Saksi tersebut Sudah memberikan keterangan Dan kita Kemudian Kemudian Tadi Saya persilahkan Saya persilahkan Sebelum dijelaskan oleh Saya dan Rahmat Saya persilahkan Saudara Wafi Untuk menyampaikan Keterangannya Sebagai saksi Yang diperiksa tadi Terhadap laporan saya Silahkan Wafi Yang kencang Soren Terima kasih Kami Saya dan Bu Ade Sudah menyampaikan Apa saja yang menjadi Permasalahannya Apa yang menjadi Perbuatan dari Saudara Nikita Mirzani Yang diduga Melakukan Pencemaran nama baik Dan fitnah Terhadap Pak Rasman Arief Kami menyaksikan Ataupun melihat langsung Dari akun TikTok Maupun Instagram Maupun penyebaran Melalui Youtube Yang dilakukan oleh Nikita Mirzani Saudara Nikita Mirzani Atas pencemaran nama baiknya Artinya Semua penghinaan Cacian Sudah sangat jelas Di dalam Video yang Kita semua Masyarakat Indonesia Ataupun teman-teman Wartawan sekalian Bisa menyaksikannya Secara langsung Melalui akunnya Dan melalui akun Yang disebar-sebar Mungkin akun-akun buzzer Kita bisa Katakan Begitu Namun beberapa kali Yang cukup Sangat keliru Yang harus sangat Kita perhatikan semuanya Berkali-kali Saudari Nikita Mirzani Memastikan Seakan-akan Dia mengatakan Bahwa sana Memastikan Ini ditangkap Rasman Arief Rasman Arief ditangkap Fadil Bajideh Pasti ditangkap 100% Padahal 100% 90% Sejuta persen pun Berani dia mengatakannya Padahal yang sangat Dia tidak pahami Dalam proses Hukum acara Pidana Ataupun hukum acara Secara umum Ada asas hukum Yang mengatakan Nemo judex In kaustasua Yang mengartikan Tidak boleh Satupun pihak Ataupun antara pihak Yang menjadi hakim Dalam perkaranya sendiri Artinya dalam hal ini Dia sebagai Pelapor Ataupun Pihak Yang Berperkara Dengan Klien kami Fadil Al-Fajar Bajideh Nah maka dari itu Dia tidak boleh menjadi hakim Dan tidak boleh Satupun orang Indonesia Yang memastikan Siapapun ditangkap Ataupun siapapun Pasti bersalah Selain hakim Di dalam majelis hakim Peranilan itu sendiri Terima kasih Baik Jadi maksudnya itu Sudari Edem itu kan Berulang-ulang Menyatakan bahwa Saya itu Bukan pengacara Sudah dipecat Dari pengacara Kemudian Membuli saya Dan mememe wajah saya Tadi masih kelihatan Jadi Penjelasan dari Sudara Wafi itu adalah Akunnya Yang kita laporkan Akunnya Nah sekarang Dari akun ke orangnya Dan itu sudah Tidak bisa dihindari lagi Karena sudah ada juga Bukti Yang menyatakan bahwa Orangnya langsung Yang berbicara Di akunnya dia Dan atau di akun yang lain Saya kira begitu Silahkan Sudara Rahmat Baik Terima kasih Pak Rasmat Terima kasih Teman-teman media Yang sampai saat ini Luar biasa Dari sekitar Jam setengah dua Tadi kita Sudah datang Ke Polres Jakarta Selatan Pertama Apresiasi Pada tim penyidik Yang pada hari ini Sebenarnya Tim penyidik itu Ada jadwal Pelimpahan Ataupun gelar Di Mabes Polri Tapi Mengingat kondisi Tadi saksi Sudah hadir Mereka menyempatkan Dari Mabes Polri Untuk kembali Ke Polres Jakarta Selatan Kami sangat Mengapresiasi ini Walaupun tadi Kami sempat menunggu Sekitar dua jam Tadi ketika pemeriksaan Sebenarnya Tidak banyak pertanyaan Setiap saksi Kurang lebih Tadi sekitar 16 pertanyaan Dan Alhamdulillah Saksi Dengan tegas Dan percaya diri Menjawab semua Pertanyaan-pertanyaan tersebut Pertanyaannya Seputar dengan Dugaan Tindak pidana Pencemaran Nama baik Dan atau Fitnah Yang disampaikan Oleh akun Instagram Nikita Mirzani Mawardi Underscore 172 Dan Akun TikTok Nikita Mirzani Mawardi 173 Inilah Akun Yang kami Laporkan Ada sebuah Fakta tadi Yang terungkap Ketika pemeriksaan Ini saya Spill sedikit Bukan Bahagian dari penyelidikan Tapi ini adalah Keterangan yang disampaikan Oleh klien kami Ataupun Keterangan yang disampaikan Oleh saksi Apakah Kami mengetahui Pemilik akun tersebut Adalah Saudari Nikita Mirzani Jawaban saksi tadi Sangat sederhana Bahwa Akun tersebut Adalah akun Yang sudah Centang biru Dimana Yang kita ketahui Selama ini Akun yang Centang biru Adalah akun Yang sudah Terverifikasi Artinya Antara pemilik Nama akun Itu sudah Dipastikan Adalah orang Yang sama Dan telah Berkesesuaian Dan yang saya Pahami Ketika kita Mendaftarkan Centang biru Kita harus juga Menyampaikan KTP kita Dan juga Menyampaikan Foto kita Dan juga Menyampaikan Berita-berita Tentang kita Di media Baik di televisi Atau di Media google Kan begitu Artinya Tidak ada keraguan Bahkan saksi pun Tadi menegaskan Bahwa saksi Meyakini Keseharian Akun-akun tersebut Mengupload Tentang aktivitas Saudari Nikita Mirjani Makanya Ketika dihubungkan Apakah Mama Lemon Itu Nikita Mirjani Atau bukan Saya pikir Dengan jawaban Terverifikasinya Akun ini Milik Nikita Mirjani Maka Tidak ada keraguan Lagi Bahwa terduga Pelakunya Adalah saudari Nikita Mirjani Dan kemudian Fokus Pembuktian kami Ada Pada 27 Ayat 3 Yaitu Seseorang Tanpa hak Dilarang Untuk Mentransmisikan Mengupload Muatan Yang mengandung Tindakan Pidana Pencemaran Nama baik Dan atau fitnah Pernyataan fitnahnya Yang mana Pernyataan fitnahnya Adalah yang pertama Mengatakan bahwa Ranlofon Atau Pak Rasman Selama berkarir Sebagai pengacara Tidak pernah memenangkan Perkara Nah ini tadi Saksi Sudah menjelaskan Bahwa saksi sendiri Mengetahui Banyak perkara Yang memang Sudah Kami menangkan Dan Alhamdulillah Kujuh syukur pada Allah SWT Dan saya juga Sebenarnya Selanjutnya Akan berkoordinasi Dengan penyidik Untuk memberikan Kutusan-kutusan Yang sebelumnya Telah kami menangkan Artinya Tetap Kami akan Membuktikan Bahwa tuduhan itu Adalah fitnah Karena pada faktanya Kita tidak begitu Yang kemudian Dia juga mengatakan Bahwa Pak Rasman Ataupun kantor Ranlofon Tidak membayar pajak Nah ini juga Saksi sudah membantah Dan saksi juga sudah Menyampaikan Bahwa Pak Rasman Adalah pribadi Dan ataupun kantor Yang taat Akan pajak Di negeri ini Jadi Insya Allah Kita tidak ada Mangkir dari pajak Kita taat Membayar pajak Dan kemudian Tindakan-tindakan lain Ada sebuah postingan Yang diduga Di dalamnya Terkandung unsur Kata Asusila Artinya sebenarnya ini Saya mohon maaf Saya tidak bisa Sampaikan kata-katanya Karena memang ini Bahagian dari penyidikan Tapi sebenarnya Kalau teman-teman jeli Postingan ini Masih ada Di tiktok yang bersangkutan Tadi juga Kami sudah periksa Dan masih ada Nah kemudian Kami Kenapa hari ini Menghadirkan Dua orang saksi Karena secara hukum Dikenal Unus testis Nurus testis Satu orang saksi Bukanlah saksi Makanya Saksi Yang menyatakan Atau menyaksikan Dalam perkara ini Sudah terpenuhi Mulai hari ini Sudah dua orang saksi Memberikan Dengan keterangan yang sama Tidak ada keterangan yang Berbeda Satu sama lain Artinya Saksi-saksi ini Dapat dikategorikan Sebagai Saksi yang memang Punya nilai hukum Kemudian Alat bukti lain Yang sudah diajukan Seperti pada Presscon yang pertama Yaitu Dalam sebuah Pressdisk Ada sekitar Tujuh video Dan kemudian Ada bukti surat Walaupun bukti surat ini Sedang kami persiapkan Dan harusnya dalam minggu depan Sudah kami sampaikan Kepada penyidik Untuk selanjutnya Penyidik bisa memanggil Terlapor Atau pemilik akun Dari Nikita Mirzani Mawardi Underscore 172 Saya pikir itu dulu Pak Baik Yang bisa disampaikan Terima kasih Terima kasih